Salah satu calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menghadiri senam sehat yang diikuti ribuan pendukungnya di Brebes, Jawa Tengah, Minggu Siang. Dalam sambutannya, di depan ribuan pendukungnya, Ahmad Lutfi meminta kepada masyarakat untuk tidak mencoblos kota kosong. Hal ini dikatakan Lutfi menyusul adanya tiga daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pemilihan bupati dengan calon tunggal. Ribuan warga Brebes, Jawa Tengah, tumpah ruah memadati lapangan Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, untuk mengikuti senam sehat bareng Mas Kajirido. Senam sehat yang diikuti relawan Balani Kajirido, Satuluran, Selawase, Sekabupaten Brebes, juga dihadiri calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, yang didampingi mantan gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Di depan ribuan pendukungnya, Ahmad Lutfi meminta kepada warga masyarakat Kabupaten Brebes untuk tidak mencoblos kota kosong. Lutfi meminta kepada warga Brebes untuk menentukan hak pilihnya dengan mendatangi TPS sebagai bentuk demokrasi. Lutfi juga menyampaikan bahwa jika dirinya terpilih ingin meneruskan program-program yang pernah dijalankan Bibit Waluyo saat menjadi gubernur Jawa Tengah, yakni Gerakan Balik Teso Bangun Teso. Itu adalah perbedaan. Perbedaan itu adalah rahmat yang harus kita sempurin. Artinya apa? Singkat stabilitas, singkat kepedulian masyarakat kedatang TPS itu menunjukkan demokrasi kita hidup. Kalau nanti dia nggak datang ke TPS itu menandakan bahwa dia tidak memiliki hak pilih. Padahal sejujurnya demokrasi adalah menyampaikan hak pilih seseorang yang dilindungi undang-undang yang harus datang ke TPS. Oke, itu satu. Dan yang kedua, hari ini saya mengapresiasi Pak Haji Ridho dan teman-teman. Saya dengan Pak Bibit hadir di sini adalah untuk mengapresiasi dari warga masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan terkait dengan UMHM, terkait dengan jalan sehat. Inilah bentuk daripada fondasi masyarakat yang harus ditumbuh kembangkan di wilayah kita. Sementara saat ditanyakan soal target, Lutfi tidak mentargetkan muluk-muluk. Terpenting bagi Lutfi yang berpasangan dengan Tatsik Yassin bisa memenangi pertarungan dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah mendatang.